Terima kasih Terima kasih Terima kasih Apa keperbuatan ihsan Seorang istri kepada suami Maka itu termasuk dari bentuk Bentuk amalan solih yang Bisa dikategorikan sebagai Sarana mendekatkan diri kepada Allah Pada malam layratul qadr Cuman memang kalau lihat kepada Nals Yang lebih khusus itu adalah Solat dan tilawatul Quran Namun tidak tertutup kemungkinan Jika memang ada amalan-amalan Soleh yang lain seperti infak Upayakan infak itu Kepada keluarga terdekat terlebih dahulu Berikan kepada ayah Berikan kepada ibu Berikan kepada keluarga Adik, kakak Cek Siapa diantara mereka yang membutuhkan Setelah itu Setelah itu baru Anak-anak yatim Dan anak-anak yatim pun Upayakan dicek Dari pihak keluarga sendiri dulu Kemudian miskin Juga dicek Dari pihak keluarga terlebih dahulu Setelah sudah Kebagian mereka Merasa dicukup Diberikan ini Berikan itu Baru Tetangga-tetangga Kenapa demikian Karena kalau panjendengan infak Kepada keluarga Panjendengan bisa Ngeborong dua Pahala Pahala sedekah Dan pahala apa Silaturahim Setelah itu baru Sedekah kepada yang Selainnya Jadi umum Pangge Bisa Amal soleh itu Yang dilakukan oleh istri Yang ada di rumah Menyiapkan sahur Atau Suami sedang iktikah Misalnya Ibu atau istrinya Menjaga anak-anaknya Dalam rangka apa Supaya suaminya Lebih khusyuk Tidak diganggu Sama anak yang sedang Bermain Takut ganggu Bapak yang sedang Iktikah Wallahu'alam Bissalam